Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi liburan ke sungai apit kebetulan paman aku baru pindah ke sini jadi kami berkunjung ke rumahnya dan sekalian bertidur oke sebelum aku cerita sedikit tentang sungai apit ini daerah ini boleh dong subscribe channel aku yang belum subscribe bisa di subscribe klik and klik tombol loncengnya like and share agar kamu dapat modifikasi video aku yang terbaru oke tidak lama-lama lah kita lanjut lagi ya ceritanya oh ya guys aku searching di Google ternyata sungai apit ini merupakan jalur ramai perhubungan antara pengkalis dan pekan baru Batam serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Selat Malaka wow aku searching di Google kalau ini terletak 43 km dari sia Indrapura dengan waktu tempuh kalau di darat itu perjalanannya 1,5 jam atau 1 jam setengah itu jalur darat tapi kalau jalur jalur sungai itu lebih cepat guys itu cuman 1 jam jarak tempuhnya ternyata kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan tertua di kabupaten sia dan sangat dan saat pemekaran kabupaten sia pernah dipertimbangkan untuk menjadi ibu kota kabupaten sia tetapi karena kota sia memiliki nilai sejarah akhirnya ditetapkan kota sia sebagai ibu kota kabupaten untuk penduduk disini penduduk disini sangat ramah loh guys kalau ada pendatang orang itu enggak cuek ke kita tapi orang itu mau menyapa kita untuk mata pencarian penduduk disini orang itu tuh biasanya ada yang mencari ikan ada yang berdagang dan ada juga yang berkebun oke guys cukup disini video dari aku semoga kalian senang dengan tonton video aku bisa untuk referensi berlibur kalian terima kasih udah nonton video aku jangan lupa subscribe ya guys terima kasih sampai jumpa di video kemudian dan sampai jumpa di video kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati